Hai seperti ini kawan boleh saya katakan lumur darat biasanya walaupun dipot media tanamnya itu akan selalu subur nah ini pun boleh kita bolak-balik seperti ini ini tetap penting kita lakukan agar kita silih berganti tanaman media tanam tetap ready kawan disiap untuk ditanami tanpa kita itu harus mengganti media tanam dalam kurun tertentu tidak perlu kita lakukan seperti itu ini menyambung sharing saya yang sebelumnya bahwa seperti ini itu sangat memicu biologi aktiviti tanah kawan sebab tanah tumbuhan yang berasal menempel di batuan kapur seperti ini jika kita pendan akhirnya media tanam juga banyak tumbuh tumbuhan seperti ini ini tidak sangat sangat tidak mengganggu tanaman bahkan sangat menguntungkan kita balik seperti ini coba kita manfaatkan tanaman ini yang menempel di batuan kapur untuk pupuk silahkan sahabat kesemuanya mencoba untuk dipot tetapi karena alami seperti ini tentu tingkat kesuburannya itu berbeda dengan kita menggunakan pupuk-pupuk memang dalam produk-produk yang mengandung berbahan kimia tetapi efeknya untuk media tanam tanah kedepannya itu sangat-sangat bagus inilah yang saya ulang kembali dari video saya yang lalu atau beberapa tahun yang lalu jadi kita itu tidak perlu mengganti media tanam di dalam pot kalau memang alami kita membiasakan menggunakan pupuk-pupuk hijau daun inilah manfaatnya siap untuk berakar tunggang siap untuk tanaman sayur juga tanaman hias kita akan sulit kalau di media pot di lantar batas seperti ini namanya media tanam itu harus diganti setiap dua tahun sekali satu tahun sekali tentu kita akan repot sekaligus pot seperti ini kalau sudah tersirami air ada rembesan-rembesan dari pot juga dari rembesan-rembesan dan itu kalau kita menggunakan jagret batuan kapur juga menumbuhkan lumut akhirnya juga tumbuh-tumbuhan berasal dari lumut dan banyak tumbuhan lainnya bisa kita manfaatkan sebagai tanamannya seperti tanaman pakai jaji sisir kita gemburkan dulu kemudian kawan ini tanaman kangkung kita lihat perkembangannya hanya sekedar hobi sekedar riburan tetapi juga banyak manfaatnya jadi tanaman ini suatu saat bisa kita petik bijinya untuk di tempat yang lain biarkan merambat seperti ini jadi jarang sekali sahabat semuanya melakukan sistem merambatan seperti ini pada tanaman kangkung sebenarnya tanaman kangkung itu kalau kita sediakan rambatan seperti ini juga bagus semuanya tak lupa dari media tanam tanah kompos tumbuhan hijau daun ini sangat sangat baik untuk tanaman tabu lampot dan siap untuk kita tanami apapun juga dan tanaman kita tentu akan silih berganti terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati